Intro Apa pendapatmu tentang hewan yang bernama monyet? Sebagian orang kerap melibatkan hewan ini dalam perkataan kasar atau berisi ejekan Namun faktanya monyet menjadi salah satu hewan yang dinilai paling pintar Karena itu banyak orang yang mengagumi hewan yang satu ini Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada sekitar 280 spesies monyet yang hidup Karena itu listop ini tentu terbilan tak mudah Berikut ini hasil dari kategori monyet paling lucu, keren dan mengagumkan di dunia Intro 1. Monyet Daskilep Monyet Daskilep sering disebut juga sebagai lutung berkecamata atau monyet daun yang berkecamata Kita bisa menemukan monyet yang cukup lucu ini di Malaysia, Thailand dan Burma 2. Monyet Macakwe Jepang Monyet yang satu ini sering dipanggil juga sebagai monyet salju Alasannya karena macakwe Jepang memang hidup di area daratan tertutup salju tiap tahunnya Di Jepang sendiri monyet ini sering disebut juga sebagai nihon saru atau saru Monyet ini begitu familiar di sana 3. Monyet Gelada Monyet Gelada sering disebut juga sebagai babon gelada Monyet jenis ini menjadi salah satu yang paling tua Hanya ditemukan di daerah tanping di Etovia Populasi besarnya pun terbatas di gunungan seimen Mereka gemar menghabiskan waktu dengan mencari makanan di padan rumput 4. Lutung Kepala Putih Ada yang menyebut lutung white hat Ada juga yang menamainya golden hat Lutung chatba Monyet berkepala khas ini menjadi salah satu yang hampir punah Bahkan masuk dalam daftar 25 primata dunia yang terancam punah Biasanya mereka dapat ditemukan di provinsi Guangshai Sebelah selatan Tiongkok Sedikitnya ada sekitar 70 lutung yang tersisa di dunia 5. Orang hutan Buding yang besar menjadi salah satu karakter utama orang hutan Marita juga berbulu tipis berwarna coklat kemerahan Sudah kita ketemu bersama kalau hewan ini asli dari negeri Indonesia Serta negeri jiran Malaysia Orang hutan berasa ditemukan di kawasan hutan Borneo dan Sumatera 6. Monyet berhidung pesek Hewan ini memiliki 3 spesies Namun yang berhidung istimewa ini paling banyak tersebar di daerah aslinya Monyet yang termasuk sudah tua di dunia ini tinggal di utam punungan yang ada di area Tiongkok, Barat, Daya, dan Tengah Orang coklat sendiri sering menyebutnya sebagai sejuan berambut emas 7. Babon Babon menjadi spesies paling banyak dari primata Mereka biasanya ditemukan di Republik Demokratik Kongo di Afrika Tengah dan Arab Umuran dan beratnya beragam sesuai dengan spesies dari babonnya sendiri Kalau babon, wewena memiliki panjang 50 cm dan beratnya hanya 14 kg Sementara sejenis cahma bisa mencapai 120 cm dengan bobor berat 40 kg 8. Monyet merah Selanjutnya masih merupakan monyet yang sudah tua dan menjadi salah satu yang paling koral full Ada yang sampai menyebutnya kostum mat api Sebab memang penampilannya yang sedikit mencolok dan seperti mengenakan kostum khusus Dari area lutut sampai engkel seperti stocking merah dan maron Sementara area lengannya seperti mengenakan sarun tangan panjang berwarna putih Lalu masing-masing tangan dan kerpinya berwarna hitam Sementara itu wajahnya yang kromasan seperti diasi jenggot putih Lalu area matanya juga seperti diperindah dengan polesan birunya Sementara ikutnya berwarna putih 9. Monyet probocis Selain probocis, orang juga sering menyebutnya sebagai monyet berhidung panjang Orang Malaysia menyebutnya sebagai kerah berkantan Sementara kita sering menamainya monyet belanda Sebab dulu dipercaya kalau bahasa kolonial itu memiliki hidung dan perut yang sama-sama mancun dan lebar Monyet yang sudah tua ini menjadi permuni area Asia Tenggara khususnya di pulau Borneo Selain itu perlu diketahui bahwa kerah berkantan juga menjadi logo dupan agar dunia fantasi 10. Lutung Franchoise Beberapa nama lain nama itu yaitu monyet daun Franchoise Monyet daun tokin atau lutung dengan pinggiran tubuhnya yang terbakar hitam Jenis yang satu ini tersebat di timur laut Vietnam di area barat daya Tiongkok Lutung ini merupakan primata dengan ukuran yang sedang memiliki bulu lembut berwarna hitam Ada polesan warna putih dari telinga ke penjuru pipinya Nah demikian daftar hewan monyet paling mengagumkan di dunia Khusus untuk yang terancam punah kita berharap agar bisa terus hidup dan dilestarikan Terima kasih